Oke, apa kelebihan dari mesin LAS MiG 450W Multi Pro Expert? Kira-kira kelebihannya apa dari mesin LAS ini? Yang pertama, mesin LAS ini bisa digunakan di pengalasan tanpa gas dan pengalasan dengan gas. Jadi pengalasan dengan gas, dengan solid wire. Sedangkan yang pengalasan dengan tanpa gas, dengan kawat LAS yang jenisnya plugscore. Selain bisa digunakan di pengalasan tanpa gas dan pengalasan dengan CO2, mesin LAS MiG yang 450W ini juga bisa digunakan di pengalasan menggunakan elektroda. Menggunakan elektroda, dengan kapasitas elektroda mulai dari 2 mili, 2,6 mili, dan 3,2 mili. Nah, di dalam mesin LASnya, atau mesin LAS MiG yang 450W ini, dilengkapi dengan selektor suite yang untuk menentukan posisi pengalasan pada mesin LAS MiG 450W ini. Ada posisi LAS MiG, posisi LAS MiG, pengalasan dengan elektroda, dan yang terakhir adalah pengalasan dengan argon, atau LAS argon. Menggunakan Tiktos yang tipe manual, menggunakan Tiktos ini. Jadi mesin LAS MiG 450W, bisa digunakan LAS argon, stainless. Jadi LAS argon, menggunakan gas argon, dan Tiktos. Jadi mesin LAS ini, bisa dikatakan mesin LAS yang multifungsi. Mesin LAS yang multifungsi. Jadi, di tiga proses sekaligus pengalasan, ini bisa dilakukan di mesin LAS MiG 450W. Mesin LAS multi-pro yang tipe expert, dengan tipe mesin MiG 160ISC, bisa menggunakan pengalasan tiga proses. Mesin LAS, pengalasan di TIG, atau pengalasan di argon, pengalasan di MMA, atau pengalasan di elektroda, dan pengalasan di MIG, atau manual inert gas, metal inert gas. Mesin LAS ini, mesin LAS yang multifungsi, 4 in 1 multi-welder, atau disebutnya dengan multifungsi. Jadi, cocok untuk welder Indonesia, dengan harga tidak terlalu mahal, harganya cukup murah, dan cukup bersahabat di kantong para welder Indonesia. Menurut saya, dengan tiga proses sekaligus di mesin LAS ini, cukup murah, dan cukup terjangkau, menurut saya. Karena, di dalam satu paket pembelian mesin LAS ini, mendapatkan pre-wire yang untuk gasless, atau pengalasan yang tanpa gas. Jadi, pengalasan MIG yang tanpa gas. Untuk pemasangan kawat LAS-nya, itu ada di bagian dalam sini. Ini untuk kawat LAS yang tipe gasless, atau tipe yang pengalasan MIG tanpa gas. Saya akan nyalakan untuk mesinnya. Ini untuk pengaturan amperenya, dan sini untuk pengaturan pol. Nah, di sini ada selektor untuk switch-nya yang tadi saya jelaskan. Jadi, bisa proses, tiga proses sekaligus dalam satu mesin. Dalam satu mesin LAS yang tipe mesin LAS MIG 450 Watt. Mesin LAS ini juga disebut dengan LAS LISTRIC, ya. LAS LISTRIC atau TRAVOLAS MIG yang 450 Watt. Untuk aksesorisnya cukup komplit, cukup tersedia di toko manapun, ya. Jadi, ini memang di pasar Indonesia sangat terkenal sekali untuk mesin LAS MIG ini. Mesin LAS MIG yang pengalasannya multifungsi, ya. Pengalasannya multifungsi. Untuk pemasangan aksesorisnya kurang lebih sama seperti pada pemasangan aksesoris pada mesin LAS yang lainnya, ya. Pada mesin LAS yang tipe yang lainnya. Jadi, untuk proses MIG menggunakan MIG TOS. Dan proses untuk MMA menggunakan Electrod Holder dan Ad Clamp, ya. Untuk posisi TIG menggunakan TIG TOS. Yang tipe TIG TOSnya itu, TIG TOS yang manual. Untuk pengalasan argon di stainless, ya. Menggunakan gas argon. Dan pengalasannya di stainless dan di steel. Untuk pengalasan di aluminium, tidak bisa, ya. Karena mesin LAS yang tipe MIG ini bukan mesin LAS yang AC-DC. Atau bukan yang tipe AC-DC untuk pengalasan di aluminium. Jadi, hanya digunakan di pengalasan di steel dan stainless, ya. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai mesin LAS Multi Pro. Mudah-mudahan menjadi rekomendasi untuk welder Indonesia. Untuk tukang tralis dan tukang mesin LAS dimanapun berada, ya. Jadi, bisa mencari mesin LAS yang tipe MIG MMA TIG 160 IC Multi Pro Expert, ya. Yang produk premium. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!